Intro Apa kabar sahabat lingkungan bertemu lagi di podcast lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute bersama saya Mahawan Karuniasa ya jadi channel ini selalu ngomong urusan-urusan lingkungan dengan ngobrol secara santai tapi juga berdasarkan ilmu gitu ya nah pada kesempatan kali ini ada tamu ya kita sahabat lingkungan bersama Bapak Dokter Royke Lumowa Irjen Polisi Purnawirawan gitu keren banget Polisi baru seger selesai lulus kuliah di ilmu lingkungan mendapatkan gelar dokter ya dari Universitas Indonesia dan salah satu mahasiswa terbaik ini keren banget deh luar biasa ya jadi hari ini ngomong-ngomong urusan lingkungan tapi terkait dengan kepolisian bagaimana peran kepolisian yang punya peran apa namanya ketertiban ya keamanan ketertiban kemudian juga terkait dengan apa penegakan hukum perlindungan pengayuman juga dan pelayanan masyarakat bagaimana urusannya itu dengan lingkungan apa kabar Pak Royke kabar baik Pak Dokter Mahawan luar biasa terima kasih saya diundang di ruangan yang megah ini waduh oke terima kasih ini sudah berkenan hadir untuk berbagi ya dengan netizen sahabat lingkungan tentang bagaimana peran kepolisian gitu ya terkait dengan urusan lingkungan tapi juga di luar itu karena sebagai dokter ilmu lingkungan juga wah ini karena apa kata cinta lingkungan gitu ya oke Pak Royke yang pertama pasti sahabat lingkungan ingin tahu kok bisa ini berkarir lama di kepolisian tiba-tiba kuliah ilmu lingkungan di Universitas Indonesia ini gimana nih ceritanya Pak Royke terima kasih Pak Dokter Mahawan saya ingin kuliah di UI di ilmu lingkungan karena saya memang mencintai lingkungan karena mencintai lingkungan salah satunya implementasinya adalah saya bersepeda kemana-mana waduh keren banget ya cycling anywhere to save the earth jadi saya bersepeda kemana-mana dalam langkah menyelamatkan bumi waduh jadi implementasi bersepeda harus ada juga dukungan akademis dong betul-betul ya karena kita nampak ilmu yang sebenarnya betul-betul ternyata memang wah betul saya menemukan itu di UI di SIL ya sekolah ilmu lingkungan Universitas Indonesia oke sahabat lingkungan ya itu karena cinta lingkungan nah kemudian bagaimana ini pengalaman selama ini dengan setelah belajar ilmu lingkungan kira-kira berarti dari urusan kepolisian ini apa sih tantangan-tantangan yang terkait dengan lingkungan Pak Royke selama ini iya bener selama ini kan saya melihat kepolisian atau Polri yang saya tahu ya mungkin belum full belum 100% memahami apa sebenarnya itu ilmu lingkungan termasuk saya sendiri waktu sebelum kuliah betul-betul saya pikir itu ilmu lingkungan ya lingkungan lingkungan hidup ya lingkungan alam ilmu alam itu ya kayak ekologi begitu ya iya betul padahal kan tidak ilmu lingkungan itu atau apalagi yang saya pelajari di sekolah ilmu lingkungan itu ada tiga pilar yang mendukungnya betul society nya atau sosialnya masyarakatnya kemudian ekonominya ekonominya dan termasuk lingkungan itu sendiri betul ibarat kata apabila kita ingin mendapatkan sesuatu mencari nafkah atau menggali ekonomi tentu kan akan mengambil sumber daya alam betul nah dalam mengambil itu harus jangan semua jangan serata kasih sisa sedikit untuk anak cucu jadi saya melihat polri belum 100% belum all out melihat secara utuh apa itu ilmu lingkungan nah itu dengan adanya kerusakan lingkungan selama ini apa sih sebenarnya peran polri dalam mungkin ada pengalaman-pengalaman oh ini urusan lingkungan polri ikut terlibat polri harusnya lebih di depan ya melihat ini karena membatasi tadi eh tidak boleh rebutan iya betul ini untuk milih bersama betul betul sekali pohon ini sawah ini air ini jangan dikotori jangan hanya untuk kita mendapatkan keuntungan ekonomi saat ini tapi melupakan masyarakat masyarakat yang datang polri selalu penegak hukum bisa berperan disitu di dalam tupoksi polri kan selain penegak hukum juga pemelihara keamanan kantik mas betul kantik mas itu betul kemudian memberikan perlindungan pengayuman dan pelayanan kepada masyarakat betul jadi harus paham eh mana yang koridor-koridor yang tidak boleh dan mana yang boleh boleh gitu antara ini ya peran dari kepolisian punya ruang punya ruang kepolisian untuk berperan dalam bagaimana agar lingkungan ini tidak hanya untuk masa sekarang tapi juga masa yang akan datang nah apakah ada contoh nih pernah juga ada apa banyak lah sebenarnya ya kasus lingkungan ya saya pernah mendengar pernah juga berkunjung ke salah satu provinsi di Indonesia disitu ada penambangan emas ilegal itu ya itu jadi ada pengalaman seperti itu aduh ya apalagi yang penambangan ilegal ini khususnya emas itu di hanya provinsi DKI saja sama Bali yang tidak ada penambangan emas ilegal cuma ada dua provinsi yang tidak ada semuanya ada yang lainnya ada berarti Indonesia kaya sebenarnya ada emasnya semua ya cuma sebagian besar memang ilegal sebagian besar ilegal jadi memang ada pembiaran saya rasa pemerintah belum hadir disini belum maksimal hadir belum maksimal ya ini karena bertahun-tahun terjadi contoh saja di kebetulan lokus kami di Gunung Botak ini Pak Mahawan di mana itu? di Gunung Botak itu di Pulau Buru di Pulau Buru di Provinsi Maluku Provinsi Maluku karena sebelum-sebelumnya dilakukan pembiaran akhirnya para penambangan ini makin tahun makin lama makin besar terus akhirnya karena sudah besar polisi sudah takut masuk ke dalam jadi buah-buah sih melakaman betul harus memulai kadang-kadang waduh sumber daya kami kurang jumlah personil anggaran kurang karena populasi penambangnya makin makin lama makin besar kenapa terjadi seperti itu? karena pembiaran dari awal sebenarnya betul bahkan anehnya di Gunung Botak itu para penambang ilegal itu justru mereka tadinya petani dan nelayan oh justru meninggalkan pekerjaan meninggalkan pekerjaan yang lama sebenarnya pendapatannya lumayan pendapatan ekonomisnya sebagai petani iya dan sebagai nelayan itu iya tapi karena lebih tergiur mereka shortcut lebih cepat mendapatkan lebih banyak dapatnya otomatis itu lebih banyak sehingga dan waktu yang pendek betul merusak lingkungan iya dan terjadi konflik sosial iya betul dan lain-lain merusak tahanan sosial juga betul sekali dan ini menjadi contohnya sebenarnya itulah yang terjadi ekonomi di dunia seperti seperti itu sebenarnya ya iya sebenarnya dengan bertani saja sudah cukup ya untuk hidup ya tadi iya tapi dia pindah keberlanjutannya lebih panjang lebih panjang karena tidak merusak lingkungan dan tidak melanggar hukum dan tidak melanggar hukum nah ini udah melanggar hukum merusak lingkungan merusak lingkungan lagi dan pasti jangkanya pendek iya karena abis itu nanti rusak lingkungan rusak akhirnya anak cucu akhirnya menangis tidak kebagian nah ini Pak Roike dengan pengalaman ini kan sudah berapa tempat itu menjadi Kapolda Pak Roike oh kebetulan tiga tempat tiga tempat nah pasti pengalaman sudah banyak selain tambang emas ilegal ini kira-kira apa yang menonjol urusan lingkungan dari perspektif kepolisian ini gitu ya ada lain lagi gak itu selain tambang emas ilegal itu oh banyak ya banyak ya kalau perspektif polri dalam penanganan lingkungan hidup iya tentu terkait kepada pencemaran jadi bukan hanya di darat di sungai tapi juga di udara di udara misalnya karbon dioksida di udara betul karena asap oh iya kendaraan urusan-urusan itu kan ya itu berperan banget itu waduh kan waktu pandemi kemarin tahun 2000 pandemi di 2020 kita melihat hasilnya 2021 awal di Jakarta kan wah biru kan biru langit karena tahun 2020 itu emisi pencemaran udara turun ya bahkan dunia itu rata-rata berkurang 5% kurang lebih ya dari normal itu ya dari normal turun 5% 5% saja langit jadi biru gitu ya apalagi kalau polusi bisa hilang ya iya betul sekali peran ya peran polri termasuk peran semua pihak lah untuk berkontribusi semua pihak untuk berinduksi itu kan sangat dibutuhkan dari pengalaman selama ini berkarir di kepolisian dan dengan sekarang sudah belajar ilmu lingkungan itu apakah kemarin selama berkarir itu ada hal-hal yang menarik gitu ya waduh ini ternyata ada temuan yang menarik cerita yang menarik bisa untuk cerita kepada sahabat lingkungan itu terkait kepolisian dan lingkungan baik misalnya khususnya kalau kita mau menurut ke penambangan emas ilegal iya betul saya melihat loh kenapa sih tampang emas ini yang ilegal itu masih hidup sampai sekarang dan begitu banyak tersebar padahal polisi kan sudah dibekali segala macam sumber daya betul kewenangan dan lain kenapa itu tidak terasasih kan harus iya pertanyaan besar kan iya dalam hasil penelitian saya itu ternyata memang peran utama itu ada di polda saja di polda sehingga kami dalam tulisan kami temuan dalam riset itu ini penelitian kemarin S3 itu iya iya saya mau menyampaikan bahwa polda itu memiliki empat kemampuan kapabilitas dalam penanganan ini makanya tadi Pak Mahawan nanya yang menonjol yang menonjol ini ternyata polda ada empat level kapabilitas di dalam penanganan peti ya penambangan mas level pertama ini yang paling jelek Pak Mahawan kapabilitas ya level satu ini yang paling jelek level satu ini berarti polda oknumnya itu kompromi dengan peti dia berkompromi jadi karena faktor berkompromi betul satu yang kedua polda oknum polda ini menerima upeti upeti hasil riset ini kompromi upeti dan tidak melakukan penertiban sama sekali waduh tidak melakukan penertiban itu level satu kemampuan satu iya sekalipun melakukan penertiban itu hanya sekali-sekali tapi karena karena takut ada pemberitaan viral di media atau penekanan dari atas iya nah ini level satu paling jelek jadi tekanan media dan dari atasan baru dia melakukan baru melakukan itu pun satu hari dua hari besok ada lagi muncul level dua polda yang tidak berkompromi dengan peti dia strike dan dia juga tidak menerima upeti iya betul iya tetapi dia melakukan penertiban tetapi belum berhasil belum berhasil belum berhasil itu dalam artian mungkin masyarakat masih menolak iya betul mungkin sebagian stakeholders belum memberikan kontribusi atau yang sama karena gak bisa sendirian lah kepolisian pasti nah level ketiga ini yang ideal agak bagus yang ideal yaitu polda yang tidak berkompromi dengan peti iya dia juga tidak menerima upeti iya dia melakukan penertiban dan berhasil dan berhasil berhasil itu dalam keertian ya bertahanlah setahun dua tahun iya betul misalnya nah yang level empat ini yang paling bagus karena peran pemerintah ikut terlibat di dalamnya iya lahan yang sudah ditertipkan oleh polri atau aparat lainnya status quo itu dijadikan legalisasi oleh pemerintah nah ini salah satu proses yang sangat penting kan iya diberikan WPR dari ilegal ya menjadi ilegal wilayah pertamangan rakyat ditertipkan eh diterbitkan kemudian izin pertamangan rakyat atau IPR diberikan diberikan artinya masyarakat juga sejahtera kan masyarakat sejahtera bahagia dapat memanfaatkan potensi yang ada di empat level ini nah yang level keempat di Indonesia dimana saja hanya di Gunung Botan hanya satu itu dan level satu dimana banyak oh 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 iya iya jadi ini masalah oh gampang melihat temuan gitu ya ini temuan riset ini ya ini bukan kaleng-kaleng ini bukan kaleng-kaleng ini temuan kajian ilmiah gitu ya jadi ada level empat level itu dan dengan demikian maka ini perlu kerja keras ya tidak hanya kepolisian tentu saja karena tidak mungkin kepolisian berjalan sendiri akhirnya Pak Roike wah ini perlu pelajaran ilmu lingkungan kan gitu ya jadi kelihatannya ini para rekan-rekan sahabat lingkungan perlu bekerja sama dengan kepolisian ya bersama-sama dengan kepolisian untuk menjaga bumi kita bumi Indonesia tidak untuk hanya sekarang saja tapi juga untuk masa depan nanti gitu ya nah kira-kira ada pesan atau catatan ya Pak Roike kepada kepada masyarakat atau juga kepada rekan-rekan kepolisian nih bagaimana kita melihat masa depan bahwa bumi kita cuma satu kita hidup bangsa itu harus dalam tanda petik juga perlu maju tapi lingkungan juga perlu lestari kira-kira pesan untuk masyarakat dan untuk rekan-rekan di kepolisian apa itu Pak? pesan untuk semua masyarakat pemerintah termasuk kepolisian mari kita melihat bahwa bumi ini terbatas sumber dayanya betul mari semua sumber daya itu adalah bukan untuk perseorangan tapi untuk semua dan bukan hanya untuk saat ini tapi juga untuk masa depan jangka panjang jangan hanya berpikir sekarang seorang kepala daerah dia jangan hanya berpikir untuk lima tahun atau sepuluh tahun masa jabatannya itu ya politisi ya itu caratan dari obrolan ini muncul satu caratan para politisi jangan berpikir hanya dalam jangka waktu pada saat menjadi punya posisi gitu ya posisi saja jangan panjang silahkan lanjutkan Pak jadi perlu melihat ke depan untuk itu misalnya di Polri perlu meningkatkan wawasannya tentang sustainability nah ini tentang keberlanjutan ya betul karena sustainability itu ada tiga paling minimal ada tiga unsur yang harus dilaksanakan secara seimbang ya boleh mencari boleh mengeruk sesuatu boleh mencari meningkatkan perekonomian tapi jangan merusak alam silahkan alam dipakai tetapi jaga keseimbangannya dan jaga juga keadilan masyarakat juga semua senang tidak ada konflik jadi tiga hal itu harus sama porsi seimbang untuk kemajuan jadi memanfaatkan boleh tapi juga harus melestarikan melestarikan harus tetapi juga harus memanfaatkan untuk kesejahteraan jadi keseimbangan antara memanfaatkan dan melestarikan oke baik terima kasih banyak pak rohike saya kira ini ngobrol yang sangat bermanfaat untuk sahabat lingkungan oke terima kasih sahabat lingkungan kita ketemu lagi di konten lain dari podcast lingkungan melalui channel environment institut sampai ketemu lagi